Intro Selamat datang di Kisah Channel Gue Ryo Soaputra, orang dengan nama Termen Semcil Indonesia Oke, kali ini kita akan bahas berita yang paling aneh yang terjadi di Indonesia Kita akan membahas video Kali ini adalah video tentang Seorang warga di Twitter Yang dengan sengaja Mengaku bahwa dia itu seorang pervilia Mungkin kalian udah tau juga ini beritanya Berita tentang topik Ari Sandi ya Di Twitternya itu dia menuliskan sebuah caption Hobi aku suka anak SD Ini orang nih gak tau udah sakit jiwa atau gimana ya Dia dengan sengaja gitu kan Gak tau kalau dia itu pervilia Seperti yang udah kalian lihat juga Disini Twitternya itu udah di Udah dihapus ya Dan kabar terbarunya Dia ini udah ditangkap oleh Kepolisian Topik Ari Sandi ini Diketahui itu berasal dari Kalimantan Selatan ya Dan dia ini juga diketahui itu udah Membagikan gambar-gambar yang Tidak senonoh itu Sejak 20 Februari 2021 Kalau kalian lihat ini kan Foto profilnya itu juga pakai peci Tidak mencetakkan kecil ya Uy topik Uy topik Toba topik tobat Astagfirullahaladzim Udah pakai peci Kelakuan Macem iblis Aduh Astagfirullahaladzim Coba yang anda seberkan itu Kebaikan gitu kan Kenapa fetis-fetis yang Sangat menjijikan gitu Kalau anda sakit Coba Minum obat Obat nyamuk tuh Lu minum tuh Biar sekalian Mati aja lu anjing Gak usah gak guna lu hidup di Dunia ini anjir Generasi bangsa yang harusnya Generasi penerus lu Lu rusak kan Mentalnya juga rusak Pik pik Astaga Gua tuh gak Gak sampe Gak habis pikir lagi dah Mana ya Kok ada orang kayak 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 topik ini anjir Kalau ketemu Di Di deket Rumah gua gitu Di helman gua Udah habis itu orang Mungkin ya Gua gak tau juga tuh Aturannya Samarkasiana kan Bisa ciduk duluan ya Dikeplakin dulu palaknya kan Dikepukin kali Boleh lah digebukin ya Kalau kayak gitu Gak nge Meresahkan Kayaknya otaknya udah Udah konslet Nah ini Kalau kalian lihat ini Ada foto Dia udah ditangkap oleh pihak kepolisian Dan minta keterangan Sekarang twitternya itu udah Udah di Take down ya oleh pihak twitter Ini tuh Sungguh sangat Meresahkan Warga-warga ya Terutama yang ada di sekitar dia Apalagi di sekitar dia Lu bayangin aja loh Ada orang yang ngaku pedofilia Sementara lu punya anak Adik Ataupun Saudara-saudara yang masih kecil Pasti takut kan Apalagi ketemunya orang Dia anjir emang Gua geplak palaknya anjir Gua tuh gak ngerti ya Kenapa dia itu Melakukan hal tersebut gitu Apa emang udah Konslet Otaknya itu konslet Atau emang udah Gak mau Hidup di dunia ini lagi gitu kan Maunya masuk penjara gitu kan Karena gak ada kerjaan gitu Jadi pengennya masuk penjara aja Karena di penjara mungkin Dikasih kerjaan Terus dikasih makan kan katanya Cuman gak tau Nah kalian liat nih Hobi aku Suka anak SD Kan gak Gak ada otak gitu Tuh banyak banget tuh Yang Homen yang Retweet kan Nah kader itu Langsung ditindak Ditindak cepat oleh Pihak polisian Disini disebutkan Di Indozone ya Aku tersebut mengunggah Sebanyak 52 Seorang bocah perempuan Yang berusia Sekitar 7 tahun ya Itu kan gila ya Oke mungkin segitu ya Info viral Kali ini Dan mungkin Gua akan Berbicara tentang Berita-berita Viral yang ada Di Indonesia Selanjutnya Terima kasih udah Menonton Sampai jumpa di video Selanjutnya Dadah